Intro Guna mengantisipasi masuknya paham radikalisme di Kabupaten Poso, maka Bupati Poso menjelaskan bahwa di daerah lain juga ada paham-paham radikalismenya. Namun dalam hal ini, Kabupaten Poso berusaha semaksimal mungkin, baik dari semua elemen, baik tokoh-tokoh agama, untuk selalu menjaga situasi kondusif ini, sehingga paham-paham seperti radikalisme lambat laun akan terkikis. Ya, kalau paham itu kan tidak hanya ada di Poso mungkin ya, di daerah lain juga kan pasti ada. Kita berusaha semaksimal mungkin semua elemen, baik itu kepala kantor kementerian agama yang ada, kemudian juga para tokoh-tokoh agama, baik itu agama Kristen, agama Muslim, Hindu, kita mencoba, kita mencoba menjaga situasi ini, sehingga paham-paham yang tadi disebutkan, ini lambat laun kita berusaha untuk kikis habis yang ada di Poso. Kapolres Poso, AKBP Bogiek Sugiyarto, dalam penanganan napi eks-terorisme lewat program deradikalisasi, yang saat ini sedang digalakkan di Kabupaten Poso. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan ekonomi maupun pendekatan lain, dapat membuat eks-napiter maupun keluarganya dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat lainnya. Jadi untuk pengenanganan utamanya napiter, eks-napiter, dan keluarganya dengan program deradikalisasi, memang saat ini sedang digalakkan di wilayah Kabupaten Poso. Di mana kita melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Poso, tentunya dengan pendekatan-pendekatan ekonomi maupun pendekatan-pendekatan lain, yang bisa membuat eks-napiter maupun keluarganya, itu bisa bersosialisasi kembali dengan kita, dengan masyarakat lainnya, sehingga tidak ada jarak bahwa eks-napiter itu di mata masyarakat pandangan negatif, atau lain sebagainya, itu tidak ada. Dengan program-program inilah kita mengembalikan mereka kembali ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang kita adakan, melalui kerjasama antara Polri, TNI, maupun dengan usaha pemilitar daerah. Kalau untuk kegiatan yang sedang berjalan ini, saat ini kegiatan bantuan kerja, berupa ada petanakan ayam, kemudian ada piersiswa, kemudian ada usaha kaitan dengan air isi ulang, dan ada banyak lagi yang sedang kita laksanakan sekarang. Saya rasa tidak ada masalah untuk eks-napiter, begitu mereka sudah menyelesaikan masa hukumannya di beberapa lapas di beberapa wilayah Indonesia, mereka pulang dan alhamdulillah tidak ada resistensi dari masyarakat terhadap sekembaliannya rekan-rekan kita es-napiter tersebut. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!